Artis sekaligus YouTuber Denny Sumargo baru saja penuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi pelapor. Ia diperiksa terkait kasus dugaan penggelapan yang dilakukan mantan manajernya Ditya Andrista. Dalam pemeriksaan, Denny Sumargo membawa bukti jika Ditya Andrista menggunakan nama Densu Management untuk keuntungan pribadi. Dikutip dari Tribun News, pada Rabu 20 Oktober 2021, Denny Sumargo menyebut ada pihak lain yang diduga dirugikan oleh mantan manajernya Ditya Andrista. Hal itu ia ungkap setelah menjalani pemeriksaan di Boulder Metro Jaya pada selasa 19 Oktober 2021. Densu diperiksa terkait laporannya terhadap mantan manajernya Ditya Andrista yang dituduh melakukan penggelapan honor. Pihak lain yang dirugikan itu yakni seorang talent dari Densu Management bernama Bella. Bella mengaku didugikan sebesar 181 juta rupiah oleh mantan manajer Denny Sumargo. Dengan itu, Densu melaporkan bukti jika mantan manajernya itu menggunakan nama Densu Management untuk menggelapkan uang Bella. Tak hanya sekali dua kali, mantan manajer Densu Ditya Andrista kerap menggunakan nama Densu Management untuk membuat keuntungan pribadi. Kuasa hukum Densu, Muhammad Anwar menjelaskan jika Ditya Andrista menggunakan nama Densu Management untuk mengundang talent-talent lain. Seusai kejadian tersebut tersebar luas, sang mantan manajer lantas memblokir semua kontak milik Denny Sumargo. Sebelumnya, Denny Sumargo melaporkan Ditya ke Boulder Metro Jaya atas kasus tindak pemalsuan dan penggelapan uang. Densu mengklaim duitnya senilai 739 juta rupiah dibawa kabur oleh Ditya. Menurut Denny Sumargo, Ditya mengambil keuntungan pribadi dengan memakai bendera Densu Management. Bahkan, Ditya sempat mengembalikan 500 juta rupiah sebelum menghilang. Setelah melaporkan Ditya Andrista atas dugaan penggelapan dan pemalsuan, Denny Sumargo justru balik dituding memiliki hutang hingga 1,7 miliar. Hutang tersebut diakui Ditya merupakan akumulasi sejak tahun 2018 dari beberapa pekerjaan yang tak diselesaikan Densu. Namun, Densu membantah jika dirinya tidak membayar sang mantan manajer. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official.